Intro Halo guys and welcome back to my channel program Saidi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world drug untuk game warrior orochi Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam battle of saika Dimana disini gue sudah tunjukin bagaimana caranya untuk mengunlock karakter Yoshimoto Imagawa Dan gue juga telah masuk ke dalam chapter 4 battle of yeling Dimana disini akhirnya kita berhasil untuk merekrut si Shouhoudun dan juga si Shouhoyuan Jadi sekarang si Choupi sudah siap untuk melakukan pemberontakannya kepada kelompok orochi Setelah di 2 pertarungan awal itu kita membebaskan si Huanggai Agar membuat si Huanggai itu membentuk pasukan yang lebih kuat Terus di pertarungan ketiga di battle of Siakou Kita membebaskan si Sunce agar membuat Sunce juga semakin kuat nantinya Dan di battle of yeling kita akhirnya merekrut si Shouhoudun dan juga si Shouhoyuan Untuk membuat kelompok Wei itu menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk mengalahkan pasukan orochi Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 5 battle of Odawara Castile Oke untuk karakternya disini kita akan ganti dulu ya Pertama kita akan pakai si Choupi tentunya Pakai Choupi Terus yang berikutnya disini kita akan pakai si Siapa namanya? Suhuang ya Suhuang kita pakai Dan yang ketiga kita baru akan pakai si Shouhoudun ya Yang sudah kita dapatkan di chapter yang keempat Oke jadi disini gue memilih menggunakan 3 karakter Wei Dikarenakan disini ini benar-benar apa ya Seperti kebangkitan ya Kebangkitan dari kelompok Wei Jadi disini gue menggunakan 3 karakter ini Dan juga untuk nge-trigger spesial dialog ya Oke bentar Senjatanya si Shouhoudun Ya Kirin Feng Udah mantap ya Suhuang juga udah mantap So let's go Kita akan masuk ke dalam chapter 5 Battle of Odawara Castile Jadi disini setelah Si Shouhoudun dan juga Shouhoyuan bergabung sama Choupi Jadi Choupi ini rencananya sudah selesai ya Jadi sekarang sudah benar-benar siap untuk melakukan pemberontakan Jadi Choupi ini dia pinter Dia gak melakukan pemberontakan tuh secara ngawur ya Semuanya tuh sudah disiapkan agar kita lebih siap ya Nah jadi disini si Choupi itu memberikan Sebuah rumor palsu ya Yang bilang bahwa si Sun Jian itu ditahan sama Daji di Odawara Castile Nah ini si Choupi melakukan hal tersebut agar membuat si Huanggai Dan juga pasukannya itu ikut sama-sama menyerang tempat ini Jadi disini kan si Huanggai Buat kalian yang mungkin gak tau Huanggai itu dia sangat loyal sekali kepada si Sun Jian ya Dan akhirnya disini Huanggai Karena kan dia tuh orangnya apa ya Gak kebanyakan mikir ya Gak percaya atau lebih tepatnya Dia tuh gak bisa memilih antara informasi yang benar dan juga informasi yang salah Jadi disini dia gampang ketipu banget sama si Choupi Dia langsung datang ke Odawara Castile Untuk menyelamatkan si Sun Jian Padahal disini gak ada siapa-siapa Oke dan disini Heading for the main keep to capture the increasingly suspicious Jadi disini si Choupi itu menyuruh Atau lebih tepatnya membuat si Huanggai Menuju ke situ ya Odawara Castile Agar membuat Choupi ini bisa Lebih bergerak bebas untuk menangkap si Daji Memang pinter Choupi ini Jadi memanfaatkan si Huanggai yang dimana Ya gitu dia gampang percaya ya Gampang dibodohin gitu loh Oke disini Kondisinya kita harus mengalahkan si Daji ya Atau lebih tepatnya disini tuh menangkap si Daji Dan kita gak boleh mati guys Oke ofisernya Ada Mitsunari tentu saja Yang dimana dia memiliki visi-misi yang sama Seperti si Choupi Pengen ini ya Sama-sama menjatuhkan Orochi Dan nantinya kalau gak salah Kita akan dapet bala bantuan deh Ada Sun Jian Oh bentar nih Sun Jiannya tuh kalau gak salah Sun Jian palsu ya Ini juga Chouso yang palsu Jadi oke let's go Kita akan masuk ke dalam Battle of Odawara Castile You're storming the castle? Oh You wanna shut her up for good, huh? Can I help you at all? I just wanted to witness the moment when the hero showed his true colors Then make sure you just watch Oke gue suka banget sih Kemistri antara si Mitsunari sama si Choupi ya Sama-sama dingin Tapi Mereka tuh memiliki tujuan yang sama I wouldn't have needed to wait She anticipated my attack And I anticipated that I never liked being in the audience Time to roll my sleeves Oke let's go guys Iya ini map yang Gue gak suka sih Berada di dalam kastil ini ya Kastil Odawara di game Samurai Warrior 2 tuh Agak menyebalkan Apalagi untuk mata gue yang minus Seperti ini Gue kadang agak Kesulitan untuk melihat mapnya Oke bentar Pertama-tama kita harus keluar dari Kastil ini dulu ya Hmm oke Ya jadi pertama-tama Kita itu harus Menyelamatkan Atau bukan menyelamatkan sih Lebih tepatnya Membukakan pintu ya Agar para Light Officer tuh Bisa masuk ke dalam Odawara kastil Bentar deh kalau gak salah Ada reinforcement dari sini Iya jadi disini kita berpisah Sama si Mitsunari Mitsunari menuju ke tempatnya Si Huang Guy ya Oke bentar Ada enemy ambush Hmm Iya gue sih kurang suka dengan Si Shawodun yang ada di game Dynasty War 5 ya Gue lebih suka si Shawodun yang ada di Dynasty War 7 sama Dynasty War 8 Tapi memang dari desainnya sih Desainnya keren ya Desain karakternya si Shawodun Itu bener-bener Klasik banget Oke kita akan ke atas Kita akan bukain pintu Agar Light Officer kita Pada bisa masuk Ini saya hanya meminta Tidak ada yang dipercaya Ini saya hanya meminta Bukan pintu dan berkawan Dan gue kesini dulu Dikarenakan kita akan bertemu Sama si SaoSao SaoSao palsu Nah itu dia Ayo sini Iya jadi si ChaoPi ini dia pinter banget ya Dia bisa membedakan gitu loh Antara SaoSao yang asli sama SaoSao yang palsu Oke bentar di bawah ada Ada embus juga ya Nah Si Huanggai dia kaget melihat Melihat sunjian ya Lah ada Mylord Bentar nih kita akan coba lihat Apa yang akan terjadi ketika Si Huanggai Ketemu sama si sunjian di bawah Waduh Begok nih Ya safe kita berhasil ya untuk bukakan pintu Semuanya sudah berhasil Masuk disini Sekarang kita akan ke bagian bawah Bentar ke bagian bawah tuh lewat sini Kalau gak salah Lewat tengah Mereka pikir gue bego apa bisa ketipu sama Phantom kayak gitu ya Yang berpura-pura menjadi ayahku Oke jadi disini kalau kita berhasil untuk Bermain bagus ya Itu akan membuat si Daji ini akan semakin panik Bentar nih agak nyebelin nih Para pemana Iya Kita akan ke tempatnya Huanggai Soalnya disini Huanggai Dia gak bisa apa-apa Dia Cukup shock ya Melihat si sunjian yang dimana Berubah gitu loh Sunjiannya kok jahat Mylord kenapa seperti ini Ya Seb kita sudah bertemu sama si Huanggai Ini kalau kalian di pertarungan ini Menggunakan si Michunari ya Dan ketemu sama si Huanggai tadi Itu maka nanti si Huanggai akan di Akan di Akan dicela ya Sama si Michunari Kamu tuh bodoh Apa gimana sih Gak bisa membedakan Antara Tuanmu yang asli Sama tuanmu yang palsu Gitu loh Kenapa kok kamu tuh Kayak gak punya otak banget ya Nah ini Oke sorry Ternyata bukan pada saat kita pake si Michunari Ternyata pada saat kita pake Chopee ya Iya Chopee ini emang Omongannya pedes ya Kamu kenapa gak bisa bedain Antara Phantom Sama Mylord mu yang asli Gitu loh Terus katanya si Huanggai Mau itu Phantom atau bukan Aku gak akan Melawan Mylord ku Memang agak-agak bodoh sih Jadi walaupun itu adalah Adalah musuh Yang berubah menjadi si Sunjian Si Huanggai tetap gak mau ngelawan Gitu loh Saking loyalnya ya Atau lebih tepatnya terlalu loyal sih Oke disini Gue akan menuju ke bagian bawah Dikarenakan di tempat ini Itu ada yang namanya Profession Atau Lebih tepatnya Kayak apa ya Kayak Gue ngebutnya apa sih Bahasa Indonesia nya tuh Markasnya ini Storehouse 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 tuh tempat penyimpanan Senjata Atau tempat penyimpanan Makanan gitu ya Ah shit Ini nyebelin banget Officer-officer disini Ya jadi Storehouse ini Itu Pertama kali gue tau tuh Di game Samurai Warrior 2 ya Dimana kalau kalian masuk ke dalam map ini Dan menemukan Storehouse nya Maka ini akan membuat Mental dari pasukan musuh Itu akan langsung down Jadi Pokoknya kalau kalian masuk ke dalam map Odawara Castile Itu sangat wajib Untuk kesini ya Menuju ke Storehouse Tapi kalau di Samurai Warrior 2 Itu sebenarnya ada ceritanya Kita kesini tuh bukan untuk Bukan untuk Ngambil base nya ya Melainkan disini adalah tempat Dimana anaknya si Hideyoshi Yaitu si Hideori ya Kalau gak salah Itu diculik Diculik sama si Kotor Fuma Dan dimasukin kesini Atau ditahan disini Gue lupa Hideyori atau siapa ya Gue udah lama banget Pokoknya Bawahan Bawahannya si Hideyoshi ya Dari kelompok Hashiba Atau kelompok Toyotomi Itu ditahan disini Dan kita harus selamatin Oke Kita berhasil untuk mengambil Tempat persediaan makanan Atau tempat persediaan senjatanya ya Ini akan membuat mental pasukan mereka menjadi down Eh bentar sorry Kuda Kuda Ini Ganggu aja sih Ya sekarang gue akan menuju ke Wait disitu masih ada officer ya Ya kita akan kalahin semuanya pokoknya Gue mungkin akan menuju ke bagian kiri dulu ya Jadi pokoknya kalian ikutin aja Apa yang sudah gue lakukan tadi ya Pertama-tama Kalian harus ke atas Ketempatnya si Saw-Saw Terus buka pintunya Agar membuat Light officer kita tuh Oh nice Yang disebelah kiri Barusan sudah berhasil di kalahin Jadi Gue berarti sekarang tinggal menuju ke Tengah ya Ya jadi tadi pokoknya kalian Ngalahin si Saw-Saw yang palsu Terus kalau pintunya sudah kebuka Light officer kita pada bisa masuk Kalian langsung ke bagian bawah Ketempat sunjian yang palsu ya Terus ketemu sama Huanggai Baru setelah itu Kalian ke Star Horse Untuk membuat mental pasukan menjadi down Baru setelah itu kalahin Semua enemy officer Oke Iya bentar Gue akan ke Lewat mana ya Iya lewat tengah aja deh Mampus Ya ini senjatanya si Shodun sakit juga ya Oke Oke Ya tinggal berapa sih Satu dua tiga oke Itu yang di bagian atas Kita akan kesana dulu ya Sebelum mengalahin si Daji Oke sabar ya Daji ya Kita akan lewatin aja si Daji Kita akan ke atas terlebih dahulu Jadi disini tuh kita akan menangkap ya Kita akan menangkap Daji Kita gak Gak bener-bener membunuh Daji Soalnya disini si Chowp ini memiliki rencana lain ya Kita akan coba lihat Untuk apa kita menangkap si Daji ini Oke 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 inilah dia Iya Iya wait Ada percakapan kah Si Hodun Iya sama sekali gak ada percakapan apa-apa ya Kecuali yang tadi Anjir lemah banget disini si Daji Iya kata si Mitsunari Itu borosan kemenangan yang Tidak terduga-duga ya Terus kata si Chowp Ya udahlah pokoknya yang penting kita menang ya Berasal untuk mengalahkan si Daji ini Iya Apa yang kamu inginkan dariku Iya aku ingin kamu tuh untuk membantu kami Waduh Iya Apa kamu yakin Orochi tuh dia adalah orang yang sangat kuat You don't want to make him any angrier than he already is Jadi kamu gak Gak mungkin mau untuk melihat dia tuh Lebih marah daripada ini Soalnya bakalan ngeri banget Kalau si Orochi ngamuk Oh iya kalau kita berhasil untuk mengalahkan Orochi Maka kita bisa menjadi true master of war Kita gak boleh melewatkan kesempatan ini Ya Suhuang tuh dia Memang sifatnya seperti itu ya Pengen banget untuk menjadi warrior yang kuat Oh absolutely The prospect excites me too I'm not going to let you have them all to yourself Oke Oh huanggai Jadi disini akhirnya sekarang I pledge to you my service Jadi sekarang si huanggai itu bergabung sama choppy ya Setelah dia dua kali itu menolak untuk Apa ya Untuk ngikut sama kita tuh dia Gak mau nurut ya Si huanggai ini dia emang otaknya keras banget Tapi sekarang akhirnya dia memberikan My service Atau dia ingin melayani si choppy Ya aku tahu aku bisa berguna pada pasukan ini Oke Ya sip kita mendapatkan karakter si huanggai ya Huanggai sekarang join sama kita Dan sekarang si Daji Itu disuruh sama choppy untuk membantu kita juga Apakah kita menyuruh si Daji untuk menemukan lokasinya Orochi atau gimana Kita akan coba lihat nanti ya Oke Jadi itulah dia untuk pertarungan di chapter yang kelima Battle of Odawra Kastil Untuk video berikutnya kita akan masuk ke dalam side story atau guidance story ya Chapter 5 X Battle of the Five Gates Dimana ini adalah pertarungan yang sebenarnya cukup susah ya Dikarenakan kita harus mengalahkan the one and only yaitu si Lubu Soalnya disini ini adalah pertarungan untuk mendapatkan karakter Diao Chan Ini adalah pertarungan yang singkat tapi ngelawan Lubunya itu ya Yang agak serem Jadi oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax